Intro Halo pembaca game sinisya Kembali lagi dengan saya Fahme disini Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah game Yang karena tanggal rilisnya saya sudah sangat telat Yaitu berbeda 4 tahun dengan versi jepangnya Maka tanggal rilis review dari kami pun juga cukup telat Game yang saya maksud adalah Final Fantasy Type 0 Bagi kamu yang belum tau Final Fantasy Type 0 merupakan bagian dari kompilasi Fabula Nova Crystallis Kompilasi ini mencakup seri Final Fantasy 13 sampai dengan Lightning Returns Final Fantasy Versus 13 yang sekarang sudah berganti nama jadi Final Fantasy 15 Dan Final Fantasy Agito 13 yang merupakan nama asli dari Final Fantasy Type 0 yang sedang kita bahas ini Kalau kamu cukup rajin mengikuti games inisya Mungkin kamu pernah membaca saya membahas game ini dua kali Yang pertama adalah impresi awal saya ketika memainkan versi PSP game ini Kedua adalah ketika saya mencoba versi PS4 dari Final Fantasy Type 0 pada ajang Tokyo Game Show 2014 Bisa dibilang saat mencoba game ini pada dua kesempatan tersebut saya sangat kecewa Karena penantian saya akan Final Fantasy Type 0 sudah cukup lama dan hasilnya jelas jauh dari apa yang saya harapkan Beberapa masalah terutama bagian kontrol kamera saya temukan di versi PSP dan di versi PS4 yang ada di Tokyo Game Show Untungnya hal ini sudah cukup diperbaiki di versi release akhir Final Fantasy Type 0 Sehingga pengalaman bermain saya jelas jauh lebih berkualitas daripada kedua ulasan saya sebelumnya Tanpa basa-basi lagi langsung saja kita masuk ke pembahasan Final Fantasy Type 0 versi HD yang saya mainkan di PS4 Tiap seri Final Fantasy memang selalu memiliki gameplay yang berbeda Tapi diantara seluruh gameplay yang berbeda itu selalu ada satu hal yang cukup mirip Salah satu contohnya adalah seri utama Final Fantasy yang identik dengan battle bergaya turn-based Semua hal ini tidak akan kamu temukan di Final Fantasy Type 0 Karena Final Fantasy Type 0 memiliki genre yang lebih menjurus ke arah action RPG daripada RPG tradisional Game ini juga memiliki cerita yang bisa dibilang cukup berat dan gelap untuk ukuran Final Fantasy Karena tema perangnya lebih dari tema perang biasa yang ada di Final Fantasy Dan kamu akan melihat banyak kematian di game ini Final Fantasy Type 0 memiliki jumlah karakter yang bisa dimainkan cukup banyak Total ada 14 karakter yang bisa kamu mainkan dalam game ini Dan masing-masing karakter memiliki gaya bertarung yang sangat berbeda Mulai dari Ace yang bertarung menggunakan sihir dan kartu Deus yang bertarung dengan memberikan support kepada kawan-kawan yang melalui musiknya Trey yang bertarung menggunakan panah Eight yang bertarung menggunakan tangan kosong Sampai ke berbagai jenis senjata lainnya seperti pistol, gada, lantai, pedang, dan lain-lain Variasi senjata yang dimiliki pada karakter ini Memberikan pengalaman pemain yang betul-betul tidak membosankan menurut saya Tapi variasi karakter ini tentunya tidak akan membuat permainan Final Fantasy Type 0 menjadi sebuah pengalaman yang mudah Karena game ini bisa dibilang memiliki tingkat kesulitan yang amat sangat tinggi Seberapa tinggi? Saya jamin kamu akan sering melihat karakter mati di game ini Karena game memiliki game reaction RPG Permainan terasa lebih cepat dan butuh ketangkasan tangan Ketika memainkan Type 0, saya tidak bisa menghabiskan banyak waktu berpikir Seperti yang saya bermain game Final Fantasy lainnya Saya harus berpikir sambil bergerak Hal ini cukup mengingatkan saya akan seri game Monster Hunter Karena saya sering sekali melakukan gerakan menghindar dari serangan monster Sambil menyerang, kemudian berlari menghindar lagi, dan seterusnya Sebuah pengalaman yang seru sih Tapi jelas butuh pembiasaan yang tidak sebentar Selain cara menghindarkan karakter yang berbeda dari Final Fantasy biasanya Game juga memiliki sistem summon yang jauh berbeda daripada Final Fantasy sebelumnya Kamu bisa memanggil beberapa summon seperti Odin, Ifrit, Shiva, dan lain sebagainya Dan ketika kamu memanggil para summon tersebut Atau yang di game ini dikenal dengan istilah Eidolon Maka kamu akan mengendalikan mereka Tidak sekedar melihat animasi serangan yang kuat dan keren Tapi melalui controller kamu dapat mengendalikan para Eidolon tersebut Tapi ada konsekuensinya Meskipun Eidolon-Eidolon tersebut sangatlah kuat Memanggil mereka akan membuat karakter yang kamu bawa mati Ya tidak secara permanen sih Tapi setidaknya kamu tidak akan bisa menghidupkan karakter tersebut sampai misi selesai Selain summon, game ini juga memiliki sebuah gameplay unik lainnya Yaitu sebuah mode pertarungan yang mirip seperti game strategi Pada beberapa bagian dalam game, kamu bisa melakukan semacam perang di peta dunia yang ada di Final Fantasy Type-0 Game play bagian ini sebenarnya cukup unik Walaupun saya tidak akan mengatakan begitu spesial Tapi bagian strategi ini memberikan sebuah warna baru yang sangat menyegarkan untuk game Final Fantasy Ngomong-ngomong soal world map, ya kamu tidak salah dengar Game ini sama seperti banyak game Final Fantasy klasik lainnya sebelum Final Fantasy X Memiliki world map yang bisa dijelajahi Kamu bisa menjelajahi menggunakan karakter kamu dengan berjalan kaki Dengan menunggangi Chocobo Atau juga dengan menggunakan airship Betul-betul sebuah pengalaman FF klasik lah kalau menurut saya Dan ini jelas merupakan suatu hal yang sangat spesial Dari tadi saya sudah membahas tentang gameplay kan Dan sepertinya game ini nampak sangat menyenangkan Sayangnya, kalau kamu merupakan seorang gamer yang sangat peduliakan grafis Kamu akan sangat dikecewakan dengan Final Fantasy Type-0 versi HD Tidak mengherankan memang, mengingat game ini adalah game PSP Yang dirilis ulang untuk PS4 Bayangkan betapa banyak generasi yang dilompati kan Grafis dalam game nampak, saya takkan mengatakan kaku Tapi model karakter tidak nampak begitu spesial Dan yang lebih menyebalkan adalah Banyak sekali efek-efek lebay Yang seakan-akan dipasang Demi membuat game terlihat cantik Tapi malah membuat game terlihat seperti game mulahan Selain itu, berbagai efek-efek lain Seperti efek ketika kamu memutar kamera Terlihat sangat buruk dan mengganggu jalannya permainan Ketika saya menggerakkan kamera Dunia berasa seperti sedang diputar Jadi bayangkan saya kalau misalnya Bukan karakter kamu yang bergerak Tapi dunia yang bergerak dengan kecepatan tinggi Itulah yang akan kamu rasakan ketika melihat kamera dalam Final Fantasy Type-0 diputar Hal yang mengecewakan lainnya adalah ketika penyampaian cerita Saya tidak akan menyalahkan game ini memiliki gaya penyampaian cerita yang kaku Karena memang game ini dirilis pertama kali untuk PSP Tapi, mengingat game ini sekarang dirilis ulang untuk PS4 Rasanya sangat konyol melihat cutscene atau adegan penyampaian cerita yang kaku Disampaikan untuk konsol sekuat PS4 atau Xbox One Cerita-cerita penting disajikan dengan animasi yang sangat minim Dan lebih terlihat seperti sebuah visual novel yang canggih Ya, anggap saja itu yang akan kamu nikmati dalam Final Fantasy Type-0 Tapi dengan tampilan yang mungkin lebih ramai sedikit Jelas bukan standar yang bagus untuk sebuah game yang dirilis di konsol modern Padahal cerita dalam game ini sangatlah menarik Rasanya sangat disayangkan cerita yang sangat menarik ini disajikan dengan kualitas yang Ya, di bawah standar Seandainya game ini dirilis untuk PS Vita Bukannya PS4 Saya jelas akan sangat bisa memaklumi hal ini Tapi, ini game untuk PS4 dan Xbox One Saya jelas berharap pengalaman yang lebih maksimal bisa disajikan oleh Square Enix Melalui game sekelas konsol ini Saya rasa itu saja yang bisa saya bahas mengenai Final Fantasy Type-0 Game ini jelas memiliki peningkatan dibandingkan versi PSP dan versi yang saya mainkan di Tokyo Game Show kemarin Meskipun begitu, game ini jelas masih memiliki kekurangan-kekurangannya tersendiri Tapi kalau kamu merupakan gamer yang hanya peduli pada cerita dan gameplay Maka saya akan amat sangat merekomendasikan Final Fantasy Type-0 Karena game ini menyajikan sebagian dari pengalaman Final Fantasy klasik yang diharapkan oleh banyak gamer Sekaligus menyajikan juga berbagai hal baru yang tidak pernah ditemukan di game Final Fantasy sebelumnya Sebuah gebrakan unik dan berani dari Square Enix Walaupun tetap, sekali lagi saya ucapkan Saya lebih berharap seandainya game ini dirilis di PS Vita daripada di PS4 dan Xbox One Tapi setidaknya kita bisa menikmati game ini dalam bahasa Inggris dengan legal kan Itu saya rasa sudah cukup Secara keseluruhan game ini saya rasa pantas diberi nilai 3,5 dari 5 Karena kelebihan yang luar biasa di bagian gameplay dan kekurangan yang luar biasa juga di bagian grafis Saya rasa itu saja dari saya untuk sekarang Sampai jumpa lagi di review berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya